Pelatih Brunei Mario Rivera mengatakan dirinya telah mengantongi kelemahan timnas Indonesia. Ia juga mengatakan optimis anak asuhnya mampu revans melawan timnas Indonesia. Kondisi Stadion Nasional Hasan Albolkiah terkini. Terima kasih telah menonton! Kondisi Stadion Nasional Hasan Albolkiah terkini. Tempat diselenggarakannya leg kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia antara timnas Indonesia melawan timnas Brunei Darussalam. Dimana pada pertandingan di leg pertama, Brunei menyerah dengan skor telak 6-0. Generasi Sepak Bola Brunei Darussalam FABD resmi menjual tiket pertandingan antara timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam. Adiknya, calon penonton tak perlu merotok kocek dalam-dalam untuk menyaksikan pertandingan ini. FABD atau Federasi Sepak Bola Brunei Darussalam hanya membagi penjualan tiket menjadi dua kategori, yakni cover rate perlindungi dan un-cover rate terbuka. Dari kategori cover rate penonton hanya perlu merotok kocek 15 dolar Brunei Darussalam atau setara dengan 170 ribu. Entara itu, kategori un-cover rate harga yang dijual lebih murah lagi, yakni 10 dolar Brunei Darussalam atau setara dengan 114 ribu. Hingga hari ini, FABD telah menjual sebanyak 5.788 tiket. Jumlah tersebut pun diprediksi akan terus bertambah hingga larga digelar. Oficial timnas Indonesia dan Brunei Darussalam baru saja melakukan sesi preskon di kompleks stadion Hassanal Bolkiah, Brunei. Di sesi preskon itu, pelatih Brunei Mario Rivera mengatakan dirinya telah mengantongi kelemahan timnas Indonesia. Ia juga mengatakan optimis anak asuhnya mampu revans melawan timnas Indonesia. Pelatih asal Spanyol itu juga mengatakan bukan mustahil jika Brunei mampu melakukan revans melawan timnas Indonesia dan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Sedangkan pemain Brunei Darussalam Hakim Said mengatakan ia dan kawan-kawan akan berusaha semaksimal mungkin menghadapi kekuatan generasi emas timnas Indonesia. Sementara pelatih timnas Indonesia, Shintae Yong, mengatakan dirinya berharap Brunei mampu memberikan perlawanan sengit melawan timnya. Shintae Yong juga mengatakan akan menjadikan laga leg kedua melawan Brunei sebagai salah satu laga persiapan timnya menghadapi Piala Asia di Qatar awal tahun depan. Shintae Yong berharap para pemain timnas Indonesia tetap tampil maksimal, meski telah unggul agregat 6 gol. Shintae Yong juga akan melakukan beberapa rotasi pemain di laga itu. Ia ingin para pemain timnas menampilkan permainan terbaiknya demi satu slot posisi di Piala Asia awal tahun depan. Kapten timnas senior Fakrudin Arianto juga mengatakan timnas tetap akan bermain maksimal di leg kedua nanti. Ia ingin timnas Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia dengan manis. Hal itulah yang membuat laga leg kedua Brunei melawan timnas Indonesia diprediksi akan berjalan menarik. Terlebih supporter kedua tim diyakini akan memenuhi Stadion Hassanal Bolkiah. Tiket pertandingan antara Brunei melawan timnas Indonesia juga telah sold out. Menariknya, tiket itu sebagian besar dibeli oleh para WNI yang berada di Brunei. Terima kasih telah menonton!